Jendela transfer musim panas 2022-2023 memang belum berakhir. Namun sejumlah pemain-pemain bintang telah mendapatkan klub baru untuk mengarungi musim depan. Baikan dari sejumlah pemain bintang itu telah menjalani lagi debutnya dalam lagia pramusim. Dan tak membutuhkan waktu lama, mereka berhasil mencetakkan perdananya untuk klub barunya tersebut. Didatangkan dari Leeds United dengan nilai transfer 67 euro atau 1 triliun rupiah. Membuat Barcelona berekspektasi tinggi terhadap pemain 25 tahun tersebut. Hal itu selanjutnya dibuktikan Rafinha dalam lagia bertajuk El Clasico Perdana pada pramusim 2022-2023. Rafinha mampu mencetak gol indah dalam lagia tersebut. Sekaligus menjadi gol perdananya bagi FC Barcelona sejak resmi bergabung pada musim panas lalu. Sadio Mane Selanjutnya datang dari Jerman, di mana setelah ditinggalkan striker andalanya Robert Lewandowski, Bayern München bergerak cepat dengan mendatangkan striker house goal asal Senegal, Sadio Mane. Dan benar saja, dalam lagia debutnya di pramusim melawan DC United, Mane hampir saja mencetak hat-trick perdananya bersama Bayern München. Namun sayang, dua goal yang diciptakan Mane harus dianulir oleh wasit pertandingan. Bersama, here at the club already, steps up, and gol per, Jan Kempen does get a hand on, but just too much power in from Sadio Mane. So, fifth minute, they try to move out from under it. Offside already called, Mane. But yeah, the offside was called quite early on. Too strong, Gnabui gets the ball from Vidovic into Sadio Mane. Erling Brautholland Tampil gacor bersama klub lamanya Borussia Dortmund, membuat klub kaya raya asal Inggris tertarik dengan striker asal Norwegia Erling Brautholland. Pada musim panas ini, Holland akhirnya berhasil didatangkan The Citizen dengan nilai transfer 55 juta euro. Dan setelah beberapa pekan diperkenalkan ke publik sebagai pemain barunya, penyarang 22 tahun Erling Brautholland baru menjalani laga debut saat melawan Bayer Munchen pada akhir pekan lalu, di mana dalam laga debutnya, Holland langsung menunjukkan ketajamannya dengan mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut. The League Meski dirumorkan dengan sejumlah klub-klub elite di Eropa, Bayer Munchen akhirnya menjadi pemenang dalam perburuan back tangguh timnas Belanda satu ini. Di mana menurut sejumlah laporan, Bayern menembus The League dari Juventus dengan nilai mencapai 80 juta euro, atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Sebuah nilai yang cukup besar, kemudian dibuktikan The League dengan gol perdananya saat melawan DC United. Gabriel Jesus Arsenal tampaknya tak salah mendatangkan Gabriel Jesus dari Manchester City. Pasalnya, pemain 25 tahun itu terlihat sangat cocok dengan skema permainan yang diterapkan oleh Michael Arteta. Bahkan dalam laga debutnya melawan salah satu klub tertua di Jerman FC Nuremberg, Gabriel Jesus langsung mempersembahkan gol untuk klub Meriam London tersebut. Federico Bernanderci Kalah bersaing dengan Alvaro Morata dan Dusan Vlahovic di lini serang Juventus, membuat penyerang 28 tahun itu mencari petualangan baru dari Major League Soccer. Bergabung dengan Toronto FC, Federico Bernanderci berhasil menjawab kepercayaan dirinya sendiri dalam laga debutnya, di mana dirinya akhirnya berhasil mencetak satu gol serta satu asis dalam laga perdananya di kasta tertinggi Liga Amerika. Berhasil mencetak satu asis dalam laga percayaan dirinya dalam laga percayaan dirinya tersebut. Luka Jovic Hampir sama dengan apa yang dilakukan Bernanderci, Luka Jovic yang tak pernah mendapatkan kesempatan bermain di Real Madrid, kemudian membuktikan jika dirinya belum benar-benar habis. Setelah didatangkan Fiorentina dengan status bebas transfer dengan kontrak selama dua tahun, Luka Jovic menjalani laga debutnya dengan berhasil mencetak empat gol sekaligus. Karet Bell Real Madrid akhirnya tak lagi merasakan beratnya menunggang gaji yang tinggi dari karet bell. Pasalnya pemain asal Wales itu akhirnya dilepas dari klub MLS usai masa kontraknya habis di Real Madrid. Dan tak membutuhkan waktu lama bagi Gareth Bell untuk menunjukkan aksinya di Liga Tertinggi Amerika, di mana bersama klubnya Los Angeles, Bell hanya membutuhkan dua laga untuk menciptakan gol debutnya. Darwin Nunes Sempat mendapatkan kritikan setelah tampil buruk dalam dua laga pramusim bersama Liverpool, mantan penyerang Benfica itu akhirnya membungkam semua pengkritik dengan empat gol yang ia ciptakan ke gawang RB Leipzig. Sekaligus menjawab keraguan fans Liverpool atas ketajaman yang dia miliki. Di mana seperti kita ketahui, Nunes didetangkan Liverpool dengan nilai tak sedikit. Menurut laporan dari Transfer Market, Nunes dibeli Liverpool dari Benfica dengan nilai mencapai 100 juta euro. Jadi itulah gol dari para debutan bersama tim barunya di pramusim kali ini. Dan jangan sampai lewatkan video terbaru yang pastinya bakal menghibur kalian dari Garuda Legend, yang akan kami hadirkan pada tiap harinya di jam 12 siang dan jam 7 malam. Beli jersey sepak bola tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang! Karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iMoney, kunjungi toko online iMoney, linknya kami jantungkan di deskripsi.